Nilai kreditasi Aplus untuk SMP Negeri 1 Sindang Barang, Kejamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur dipertanyakan. Pasalnya nilai Aplus yang diberikan tim asesor dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan kondisi sekolah dan manajemen sekolah tersebut. Terkait akreditasi tersebut, PLT Bupati Cianjur Herman Suherman akan mengevaluasi kembali status sekolah tersebut. Seperti inilah kondisi bangunan sekolah menengah pertama negeri atau SMP Negeri 1 Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur yang memperoleh nilai akreditasi Aplus dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tampak kondisi bangunannya sangat memprihatinkan, bagian atap sekolah tersebut bolong, pintu sejumlah ruangan kelas dan jendela kelas pun tampak memprihatinkan. Bangku sekolah tampak sudah tidak layak digunakan. Kondisi sekolah tersebut terkesan kumuh. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan pihaknya merasa sangat prihatin melihat kondisi sekolah tersebut. Pihaknya pun akan berupaya agar sekolah secepatnya diperbaiki. Terkait predikat nilai yang diterima oleh pihak sekolah, PLT Bupati akan melakukan evaluasi kembali. Ya, saya berhatiin ya. Tentunya dengan hubungan saya di sini, SMP Negeri 1 Cianjur Barat harus terbaik lagi. Bagaimana juga harus menyoksi dengan anak-anak didik untuk belajar di sini menjadi aman, teman. Kalau kami dari kompeten daerah akan menyukur kebaikan-kebaikan SMP Negeri 1 Cianjur Barat. Nilai akreditasi A+, yang didapatkan sekolah SMP Negeri 1 Cianjur Barat sempat mendapat protes dari orang tua siswa. Pasalnya nilai tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Sehingga nilai predikat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur perlu dipertanyakan. Heri Setiawan, Bandung TV